Apa ini? Hati-hati, lari! Oh tidak, aku tidak akan melakukannya lagi, aku janji. Ini adalah sarang lebah, rumah dari lebah kecil. Apakah ada banyak lebah dalam sarang? Ayo kita cari tahu. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas, aktifkan. Ratu lebah juga dikenal sebagai ratu tawon. Lebah pekerja, lebah jantan, lebah. Lebah adalah serangga. Mereka terbagi menjadi ratu lebah, lebah jantan, dan lebah pekerja. Lebah dalam jumlah yang sangat besar, membentuk keluarga besar, dan tinggal bersama di sarangnya. Sarang lebah seperti bangunan besar, dengan banyak lebah di dalamnya. Kamu benar. Hei! Lebah kecil itu adalah arsitek berbakat. Mereka membangun sarangnya. Ada banyak hal menyenangkan di dalam sarang itu. Seperti apakah isi sarang lebah? Anak-anak, mari kita satukan bersama dan lihat seperti apakah tampilan sarang tersebut. Mari kita satukan sarang tersebut. Wah, bentuk yang cantik. Lihat, setiap sel madu di sarang lebah itu berbentuk heksagonal dengan ukuran yang sama. Beberapa sel berfungsi sebagai gudang untuk menyimpan madu dan serbuk sari. Ada juga sel untuk bayi lebah yang baru lahir. Sarang lebah itu kuat dan terlihat indah. Lebah dapat membangun rumah, menakjubkan. Dan mereka juga dapat bernyanyi dan mendengung. Itu salah. Dengungan bukanlah suara lebah yang sedang bernyanyi. Apa itu? Anak-anak, tahukah kamu kenapa lebah mendengung? A. Lebah sedang bernyanyi. B. Lebah sedang mengepakkan sayapnya. C. Lebah sedang bertepuk tangan. Wow, itu benar. Kamu benar. Lebah mempunyai dua pasang sayap. Saat terbang, lebah mengepakkan sayapnya dengan cepat dan mengeluarkan suara dengung. Ada banyak sekali lebah berterbangan. Mendengung, mendengung. Kamu benar. Mari kita cari tahu jenis lebah apa saja yang ada di dalam sarang itu. Hanya ada satu ratu lebah di dalam sarang lebah. Ratu lebah lebih besar daripada lebah-lebah lainnya. Dia meletakkan banyak telur. Lebah jantan adalah pembantu kecil ratu lebah yang membantu saat meletakkan telur. Ada juga lebah pekerja yang memiliki peran paling besar dalam sarang lebah. Aku tahu, lebah pekerja dapat mengumpulkan nektar. Kamu benar. Hei. Lihat, lebah pekerja keluar untuk mengumpulkan madu. Maukah kamu memeriksanya? Yeay. Bunga-bunga sedang motor. Mari kita kumpulkan madu. Wau. Bunga-bunga sedang motor. Wow, kamu telah mengumpulkan lumayan banyak madu Terima kasih Kweki, apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Ada ratu lebah, lebah jantan, dan lebah pekerja di dalam sarang lebah Lebah itu adalah arsitek berbakat Lebah pekerja yang giat mengumpulkan serbuk sari dan nektar dari bunga Semuanya benar Kwek, kwek, kwek Anak-anak, apakah kalian paham? Ayo kita antar lebah pulang ke rumah Lebah jantan Lebah pekerja Ratu lebah Mari kita satukan puzzle Lebah Yang manakah rumah lebah? Sarang lebah Sarang lebah Dimanakah lebah mengumpulkan serbuk sari? Bunga Yang manakah makanan lebah? Madu Kami telah menyelesaikan kursus kerja yang bagus Terima kasih 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 Terima kasih.